oke so what's up guys balik lagi di channel wadah tutor apa kabar kalian hari ini dan di video kali ini kita akan membahas atau sharing tentang membuat foto yang seperti kalian lihat di thumbnail yang membuat foto menjadi video estetik seperti ini aja ya hai 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 unyokan Oke buat kalian kurang lebihnya seperti itu ya buat kalian yang belum tahu silahkan simak tutorialnya dan buat kalian yang udah paham tentunya kalian bisa langsung chat chat let's go skip aja video ini cuy Oke di video kali ini kita langsung buka aja aplikasi capcutnya tetap tutupnya itu ya kalau kalian belum punya aplikasi capcutnya silahkan kalian download dulu di playstore Oke disini saya akan tambahkan proyek baru dan kita masukkan beberapa poteng akan kita buat ke menu estetiknya itu ya misal disini kita menggunakan foto-foto kakak-kakak ini aja ya biar kalian betah nih kita pilihkan yang bening-bening kakak-kakak cantik cakep ini cuy ya Oke kita tambahkan mungkin enam atau lima kali ya kita akan edit fotonya kayak gitu ya Oke kita klik aja kayak gini kita bisa langsung import langsung ya ya Sorry satu aja ini Oke Oke kita lagi-lagi klik caranya kayak gini saya buat ngimpor fotonya atau ngimpor bahannya klik-klik aja kayak gini kemudian kalian bisa langsung menambah klik tambah pada bagian bawah kayak gini aja Oke kalau udah kayak gini kita akan membuat fotonya menjadi kira-kira nah ini kita cek dulu file-nya ada beberapa ya cuy ya yang kita masukkan kayak gini aja ini bentuknya masih diam-diam baik gitu ya Cia masih diam-diam baik Oke dan kalau udah disini kita akan coba edit kayak gimana sih bisa saya tiga 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 tadi tuh ya kayak semacam muter-muter gitu ya semuanya ya Oke jadi disini kita akan pergi ke Oh ya sorry mungkin kita akan tambahkan audio dulu kali ya Oke disini udah seperti ini aja bahannya ya Oke kalian klik aja ini akhirannya itu kalian hapus aja kalau pengen emak watermark satunya hilang aja kalau pengen watermark tetap ada kalian usah hapus aja kayak disini kita tambahkan audio dulu caranya kayak gitu kalian bisa import dari video yang udah ada kayak gitu ya impor suara saja gini misal kalian punya mentahan video-video yang udah ada para yang ini kalian ambil kalian bisa diekstrak ya kemudian kalau kalian dari punya dari file file-manager kalian tambah suara dari kayak gini aja ya ini ada banyak sekali ini dari bahwa dari si chatnya sendiri ada yang dari tiktok kayak gitu ya dan ada juga yang dari galeri kalian ya silahkan kalian impor ini lagunya yang sesuai kalian siapkan saya kira-kira kalian pengen memakai bagian yang mana ini kalau besok tiktok kayak gini lama ya ini ya jadi kita akan coba pakai dari nah ini yang dari tiktok juga ya kita coba ini jaringannya agar lihat jadi kayak kurang murpingsi sebenarnya ini banyak sekali ya Bikson Bikson ataupun musik-musik yang mungkin bisa pas nantinya ketika kita edit dengan gaya video kayak gaya video kayak gitu ya Oke nah disini kita akan coba ambil aja dari file-manager ya ini kayak folder kayak gini ya ini beberapa nah ya kayak gini aja ini ada musik kayak gini kita tambahkan oke mungkin kita akan pakai musik DJ Bucil pangki kayak gitu ya Cia kemudian nggak kena copyright gini ya Cia kalau kalau kena copyright ya mungkin nanti enggak ada suaranya gitu aja Cia ya kita rubah dulu ini kayak frame-nya kalian ikutin aja kayak gini berapa detiknya ya saya pertama agak pendek gitu ya 212123 terus terakhirlah 323333233 gitu ya untuk second pergerakannya gitu ya Cia nah ini kita try 3,3 kecil ya oke kalau udah kayak gini kita akan buang ya Cia suara terakhirnya kita pangkas dulu oke nah disini kita kita akan masukkan gaya aja disini silahkan kalian pilih yang eh apa ini pebesaran ya Cia pebesaran 3D gini ya kalian pilih kayak gitu aja ya nih pebesaran pebesaran 3D Pro ya kalian pilih itu aja kesetan terapkan ke semua potensi ya oke ini ada dua ya pebesaran yang kalian pilihnya yang pakai yang pebesaran Pro aja kayak gitu juga saya pakai yang ini yang pebesaran kalian bisa cek-cek-cek kayak gitu ya banyak sekali efeknya silahkan kalau kalian mau buat yang lain cuma kalau memang yang mau buat yang kayak tadi di video awal thumbnail itu kayak gitu nah kayak gini ya geraknya jadi kayak bagus itu ya tunggu aja ini karena kita juga menggunakan ini ya perlu proses ya ya jadi agak menunggu kalian terapkan aja ini semua foto sampai semuanya selesai tunggu prosesnya ini tergantung jaringannya Cia karena ini mau biasanya makan jaringan juga Cia Oke kalau udah kayak gini semua ya 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 Oke kita bisa play ya contohnya kayak gini hasilnya ya coi silahkan menikmati oke kalau udah kalian bisa simpen pastikan residenya 160 dan tinggal pegangnya ke 30 fps aja ya cuy ya ini udah cukup bagus silahkan kalian export ke file manager kalian tunggu sampai bergerak 100% dan kalau udah kalian bisa upload ke tiktok ataupun ke media sosial yang lainnya cuy oke ini dia dan ini udah terexport ya siap kalian bagikan ke tiktok, whatsapp, facebook, instagram dan juga yang lainnya oke mungkin itu aja tutorialnya semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya thank you for watching sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.